Hai guys, jumpa lagi dengan Air Alula, channel yang membahas tentang ikan-ikan di dunia. Kali ini akan membahas tentang ikan maskoki. Ikan maskoki adalah ikan yang cantik dan lucu saat berenang, tetapi kurang sedap jika ikan koki terkena penyakit. Kali ini akan membahas 5 penyakit yang sering menyerang ikan maskoki. Sebelum lanjut lebih jauh alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Dan mari kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info. Berikutnya, number one. Lernaea, cacing perioder, kutu jarum. Penyebab parasit yang melekat serta menusuk layaknya jarum, menembus tutup insang, badan, sirip serta mata. Tanda-tanda, tampak ada luka di lebih kurang area yang terserang. Penanggulangan. Penyembuhan dikerjakan gunakan dipterex atau sumision 50 egg dengan dosis 1 cm3 per meter kubik air, atau dengan merendam maskoki yang sakit sepanjang 10 menit di dalam larutan formalin dengan dosis 250 mg formalin, 100 liter air. Perendaman di lagi 3 kali sepanjang 3 hari. Untuk memberantas mata rantai penyakit, rendam juga akwarium di dalam larutan tetrasilin dengan dosis 250 metetrasilin, 250 liter air sekurangnya 5 jam. Ulangilah 3 kali di dalam 3 hari. Nomor 2. Jamur, saprolegniasis. Penyebab, jamur yang nampak saat suhu dingin. Tanda-tanda, tubuh ikan terlihat layaknya diselimuti kapas, sisi yang terserang umumnya kepala, tutup insang serta sirip. Penanggulangan, ikan maskoki yang diserang penyakit direndam di dalam larutan malacite green dengan dosis 3 ger per meter kubik air sepanjang 20 menit. Nomor 3. Bakteri Aeromonas pangtata. Penyebab, bakteri ganas aeromonas. Tanda-tanda, badan ikan jadi suram serta tidak cerah, kulitnya seperti melepuh, berenang amat lemah di permukaan air dengan megap-megap kekurangan oksigen. Penanggulangan, dengan pencampuran 50 mg teramicin 50 mg per kg pakan nol serta diberikan dengan berturut-turut sepanjang 7 hari. Tetapi, ikan yang terinfeksi berat baiknya dimusnahkan. Nomor 4. Bakteri Pseudomonas. Penyebab, bakteri Pseudomonas fluorescens. Tanda-tanda, kulit ikan alami pendarahan, luka umumnya lantas memborok sirip jadi grepes serta habis. Penanggulangan. Dengan mencampurkan oksitetrasilin 25 mg per kg pakan, diberikan sepanjang 7 hari berturut-turut. Nomor 5. White Spot. Penyebab, protozoa ictiofterius multifilis yang ganas. Tanda-tanda, seluruh atau beberapa tubuh ikan maskoki terlihat dihiasi bintik kecil berwarna putih. Pada infeksi berat, dapat terlihat tanda-tanda selaput putih. Ikan jadi gatal serta kerap menggosok-gosokkan badannya dan berenang ke permukaan dengan amat lemah. Penanggulangan. Dibuatkan larutan metilene blue 1%, 1 gram di dalam 100 cm3 air. Lantas campuran ini diambil 2-4 cm3 digabung deng. An 4 liter air serta ikan maskoki yang diserang penyakit lantas direndam di dalamnya sepanjang 24 jam. Kerjakan penyembuhan ulangan hingga ikan pulih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!